Dengan kata lain, kita harus bertanya kepada diri sendiri, kenapa Anda sudah dikasih amanah, tapi tidak menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Pak Arvan, saya menemukan ini ya, beberapa poin dari survei yang dilakukan, ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi di berbagai negara begitu, yang mengatakan bahwa kenapa banyak yang mengeluhkan WFH ini tidak efektif, ada tiga poin begitu ya, yaitu rutinitas dan jam kerja yang tidak menentu, karena pada saat WFH bisa saja ada yang bangun siang, terus kemudian nanti baru berjibaku dengan pekerjaan, sore kemalam, terus nanti susah tidur, begitu terus, circle-nya seperti itu. Atau kemudian ada yang merasa bahwa terlalu banyak distract gitu ya, apalagi kalau misalkan masih punya anak-anak kecil gitu ya, harus melayani dulu, ngasih makan dulu, belum lagi kalau sekolahnya kan juga di rumah nih, harus menemani dan sebagainya. Barangkali Pak Arvan nggak harus menemani belajar ya, tapi orang tua nih, yang anak-anaknya masih SD, pasti merasakan ini. Atau juga TV, atau keinginan untuk akses media sosial dan sebagainya. Terus kemudian nggak fokus itu tadi, karena banyak distract-nya gitu ya. Nah, bagaimana dengan pandangan kurang efektif dari tiga sudut hal itu Pak? Silahkan. Setuju. Jadi, masalahnya sesungguhnya itu ada, ada tiga sih sebetulnya ya, yang membuat kenapa Wi-Fi itu tidak efektif gitu ya. Yang pertama adalah infrastruktur yang kurang. Oke. Nah, yang dimaksud dengan infrastruktur ini apa? Ya, pertama adalah koneksi internet itu pasti ya. Kalau koneksi internetnya sering bermasalah, ya tentunya repot sekali untuk Wi-Fi. Infrastruktur yang berikutnya adalah ruang kerja gitu ya. Dan saya tidak mengatakan ruang kerja itu harus seperti saya ya, punya library dan sebagainya, nggak harus begitu gitu. Ruang kerja itu adalah sebuah tempat kecil saja, sebuah tempat di mana Anda bisa duduk dan fokus pada pekerjaan Anda gitu. Karena yang saya perhatikan, ruang kerja itu, kebanyakan rumah itu tidak punya ruang kerja gitu. Saya juga ketika saya membuat library ini, ini bukan karena berpikir untuk kerja di rumah sesungguhnya gitu. Tapi, sekali lagi, kalau bicara ruang kerja, sekali lagi ini bukan persoalan orang kaya atau orang biasa-biasa ya. Karena banyak juga orang kaya, rumahnya besar, tapi dia tidak punya ruang kerja gitu. Tidak ada tempat gitu. Semuanya itu adalah tempat bukan untuk bekerja gitu. Semuanya untuk bersenang-senang gitu. Jadi, dimanapun kita berada, seperti apapun kondisi rumah kita, sediakan sebuah tempat kecil mungkin ya, di pojok ruangan, di mana kita tidak diganggu oleh hal-hal lain, kita bisa fokus gitu untuk melakukan pekerjaan. Ini yang banyak orang yang masih tidak memiliki ini. Kerja di ruang tamu, kemudian ada TV pula, atau di ruang keluarga, atau banyak orang yang bekerja di ruang makan gitu ya. Kemudian, istrinya di sebelahnya, suaminya di sebelahnya gitu ya. Dan mereka bekerja di tempat yang berbeda gitu, sehingga tantangan semuanya juga berbeda, akhirnya jadi ngobrol. Jadi, inilah yang namanya infrastruktur. Yang membuat distraction itu sesungguhnya adalah infrastruktur. Yang tidak ada ya, baik dalam bentuk koneksi internet, maupun dalam bentuk ruang kerja, atau tempat sederhana lah gitu, di mana kita bisa fokus. Yang kedua, yang lebih menantang lagi, sesungguhnya adalah komitmen. Nah ini, komitmennya ini ya, di mana orang masih berpikir, hore, liburan gratis gitu, masih berpikir seperti itu gitu. Dan ini bisa disalahgunakan untuk banyak hal gitu ya, sehingga ada, saya banyak mendapatkan laporan, orang yang akhirnya pergi belanja gitu ya, kemudian, banyak sekali, yang dilakukan, nggak ngebenerin pompa air, yang rusak di rumah gitu ya. Padahal itu pada jam kantor gitu. Atau ada kompor yang adat, dia ngurusin kompor dulu gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi, tidak ada komitmen sesungguhnya gitu. Jadi, dengan kata lain, kita harus bertanya kepada diri sendiri, kenapa Anda sudah dikasih amanah, tapi tidak menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab gitu. Nah ini yang jauh lebih menentukan. Ini masalah disiplin gitu ya. Termasuk disiplin dalam berpakaian nih. Kalau saya bekerja di rumah, itu anak-anak saya pada nanya gitu. Papa mau pergi kemana? Kayak gitu. Kok pakaiannya kayak pakaian mau pergi gitu. Kayak pakaian mau pergi kantor. Saya bilang, memang nggak mau pergi kemana-mana. Kenapa saya berpakaian seperti ini? Ini bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk menumbuhkan mentalitas, bahwa saya sedang bekerja gitu. Iya, iya. Jadi, kalau mau ngecek orang. Bangun suasana gitu ya. Bangun suasana hati. Iya. Kalau mau ngecek orang, kita cek. Dia di rumah tuh pakai apa? Itu ya. Katanya bekerja, nelfon klien, tapi pakai daster. Nah itu sebenarnya, nggak ada suasana. Suasana kebatinan bekerja tuh tidak ada gitu. Atau pakai kaos oblong gitu. Atau sarungan misalnya gitu ya. Jadi, kita harus betul-betul memastikan bahwa pakaian kita ini harus yang proper gitu. Dan itu bukan buat siapa-siapa. Bukan karena mau ketemu siapa-siapa gitu. Tapi, saya ingin menciptakan suasana kebatinan bahwa saya ini sedang bekerja. Saya ini sedang menghubungi klien loh. Nggak mungkin saya pakai kaos oblong. Walaupun klien nggak bisa melihat saya gitu. Tapi, kalau saya pakai kaos oblong, suasana hati saya itu suasana liburan gitu. Bukan suasana bekerja gitu. Nah ini, ini yang kedua masalah komitmen. Nah yang ketiga adalah masalah mindset. Mindset juga, mindsetnya adalah mindset banyak orang ya. Pekerjaan itu adalah sesuatu yang Anda datangi. Itu mindsetnya. Pekerjaan adalah sesuatu yang Anda datangi. Padahal, sesungguhnya kita harus ganti mindset. Pekerjaan adalah sesuatu yang Anda kerjakan. Itu pekerjaan. Jadi pekerjaan itu boleh dari manapun. Yang penting Anda melakukan sesuatu. Nah, berkaitan dengan mindset ini, nanti ada dua lagi cabangnya Mbak. Pertama adalah mindsetnya kita. Mindsetnya si pekerja itu sendiri gitu. Katakanlah mindset si pekerja udah bener nih, bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang saya kerjakan, bukan sesuatu yang saya datangi. Katakanlah udah bener mindsetnya. Kita masih berhadapan sama mindset orang rumah. Itu repot lagi gitu. Apalagi mindset anak-anak. Apalagi anak kita masih kecil. Mindsetnya adalah, lah, mama kan ada di rumah. Papa kan ada di rumah. Kok nggak mau main-main sama aku? Nah, gitu kan. Itu kan, beda lagi gitu. Jadi mereka yang, apalagi anak kecil ya, melihat bahwa keberadaan kita di rumah itu memang kita sedang libur. Dan ada sebuah ekspektasi bahwa ketika kita ada di rumah, kita mestinya bisa bersama-sama mereka. Jadi panjang lagi ceritanya. Jadi tiga, Mbak. Infrastruktur, kemudian yang kedua adalah komitmen, yang ketiga adalah mindset. Itu, Mbak Olah. Oke, kalau lingkup, tiga lingkup inilah kita, ya minimal kita buat semakin mendekati. Ini nanti lama-lama faktor-faktor yang membuat tidak efektif itu akan berkurang gitu ya. Betul. Sering dengan perjalanan waktu ya. Oke. Jadi bukannya mengeluh ya, tapi kita coba kita selesaikan tiga hal ini. Kalau Anda bisa menyelesaikan tiga hal ini, nanti semakin lama akan semakin efektif gitu, Mbak Olah. Ya, ya. Oke. Ini barangkali yang seringkali dilupakan oleh banyak kita pada saat WFA ya. Satu, yang bikin akhirnya badan nggak fresh juga, nggak semangat itu, nggak olahraga. Atau nggak gerak badan deh, gitu ya. Terus kemudian, nggak sarapan ya. Lalu kemudian, nggak mandi. Nah, saya juga pernah nih gitu ya. Ketemu sama, iya-iya, mendengarkan kisahnya gitu ya. Saya tanya, kenapa nggak mandi sampai berhari-hari? Dia bilang, kan ini badan-badan saya, saya juga nggak kemana-mana. Kamu gitu, oh oke. Ya juga sih, badan-badan Anda ya. Tapi kan itu yang membuat akhirnya nggak fresh ya. Jadi fresh karena pekerjaan itu. Gimana tanggapannya, Parvan? Hal-hal kecil ini sering diabaikan, menganggap bahwa ya itu kan saya, biar aja dong gitu. Tapi berefek kepada pekerjaan, Parvan. Ini totally excuse. Totally excuse. Dan orang Indonesia itu paling senang cari excuse gitu. Cari excuse, mengeluh, berkeluh kesah, nyinyir, dan sebagainya gitu ya. Gini Mbak Ola, saya sejak WFH ini, tahu nggak, setiap hari saya itu bisa olahraga justru. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak bisa olahraga, itu excuse, alasan aja. Saya itu setiap hari jam setengah enam itu sudah jalan Mbak Ola. Sudah jalan pagi, dari jam setengah enam sampai jam tujuh. Itu dapat delapan kilo Mbak Ola. Setiap pagi delapan kilometer, kecuali hari Jumat. Nah oke. Karena harus ketemu Mbak Ola hari Jumat. Oke. Tapi setiap pagi, dari Senin, jadi dalam seminggu itu enam hari saya, kecuali Jumat ya. Nama hari itu saya olahraga dari setengah enam sampai jam tujuh. Itu jalan dapat delapan kilo sama istri saya. Delapan kilo. Jam tujuh, selesai gitu ya. Kemudian mandi, sarapan, jam delapan sudah siap di depan ini. Di depan Zoom. Jadi saya itu selalu setiap hari saya bilang sama tim saya, silahkan kerja dari manapun, tapi kita pasang Zoom dari jam delapan pagi sampai jam lima sore pasang Zoom. Tidak berhenti. Sehingga kita bisa kayak ngobrol aja gitu. Nah bayangkan itu. Itu tidak mungkin bisa saya dapatkan. Bisa olahraga delapan kilo sehari, jalan delapan kilo, kalau bukan karena WFH. Nggak mungkin. Biasanya saya jam setengah tujuh atau paling telat jam tujuh udah berangkat ke kampung. Berangkat. Iya. Udah berjibaku di jalan gitu ya. Iya, betul. Betul. Jadi justru tidak ada excuse lagi untuk tidak olahraga gitu. и- investing już . 박ivi . . . . . . . Terima kasih telah menonton!